Halo, selamat malam teman-teman Jumpa lagi di channel Joy Apri Max Keketil Malam hari ini Saya akan memasang Ring Karena Seharusnya Kita sudah memasang Ring burung falak ini Sejak Masih usia Di bawah satu bulan ya teman-teman Karena Saya Kelupaan Jadi Burung ini sudah besar teman-teman Kita akan coba Pasangan ring Saya rasa masih bisa teman-teman Karena ini baru usia Sekitar dua bulan Ini sudah Komplit bulu teman-teman Sudah besar Sudah bisa makan sendiri Di sini saya sudah siapkan Ringnya Kemudian Di sini ada Minyak goreng teman-teman Supaya Supaya Nanti saat kita Masukkan ring Di kakinya Tidak terasa sakit Yang mau kita pasang ring Yang WF ini teman-teman Sebagai identitas Harapannya Semuanya aman-aman Saja teman-teman Tapi Kalau kita kasih ring Atau identitas Nanti saat kita latih FF Dan burung ini Hilang Nanti ada Identitasnya Jadi kita bisa Mencarinya dengan mudah Karena ada tandanya Kemudian Yang menemukan Bisa menghubungi Nomor HP kita Teman-teman Jadi Jika ada Tanda pengenalnya Kita Sebagai Owner Lebih tenang Oke Kalau begitu Kita langsung Coba Pasang Saja Kita Siapkan Dulu Ringnya Kita Siapkan Dulu Ini Ring Nomor 21 Teman-teman Oke Kita Ambil Ringnya Kemudian Kita Oles-oleskan Ke Minyak Goreng Ini Kemudian Setelah Ini Kita Coba Ambil Ini Burungnya Sangat Genak Sekali Teman-teman Kita Kita Akan Pasang Ringnya Begini Cara Masangnya Teman-teman Jadi Kita Bikin Burung Ini Tenang Dulu Jadi Jangan Langsung Dipasang Karena Biasanya Seburung Saat Kita Pegang Dia Kurang Nyaman Jadi Kita Harus Tenangan Dulu Supaya Dia Tidak Merasa Terganggu Dan Nyaman Dalam Pegangan Kita Jadi Jadi Kita Masangnya Nanti Juga Enak Jadi Kita Ajak Mainan Dulu Seperti Ini Kita Alus Dulu Seperti Ini Ya Kalau Dirasa Burung Sudah Tenang Sudah Nyaman Di Dalam Pegangan Tangan Kita Baru Kita Pegang Kakinya 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 Masang Di Sebelah Kanan Kita Pegang Kakinya Seperti Ini Yang Belakang Kita Pegang Yang Depan Tiga Biarkan Di Depan Nah Ini Masih Belum Tenang Teman Tidak Apa Kita Terapi Lagi Kita Lus Lus Lagi Nah Setelah Burung Nyaman Kembali Kita Uleskan Minyak Pada Kakinya Teman Teman Kita Uleskan Minyak Pada Kaki Burung Sebelah Kanan Setelah Merata Setelah Itu Kita Pastikan Ringnya Tidak Terbalik Teman Teman Sebentar Sebentar Ya Dia Masih Belum Nyaman Teman Teman Nah Kita Lus Lus Lagi Kita Pastikan Ringnya Tidak Terbalik Oke Nomor 21 Setelah Sebentar 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 Ya Ini Dipasang Dulu Nah Setelah Dipastikan Tidak Terbalik Kita Mulai Pasang Ringnya Teman Teman Sebentar Ya Sebentar Sebentar Ini Tidak Sakit Ya Nah Kita Masukkan Ya Sebentar 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 Nah Seperti Ini Teman Sebentar Sebentar Ya Ya Ini Sudah Terlalu Besar Sekali Teman Teman Jadi Ini Sangat Di Kakinya Ngepress Sekali Teman Tapi Tidak Apa Kita Urut Pelang Pelang Aja Bentar Ya Kita Pasang Ring Dulu Bentar 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 Kalau sudah besar Begini Memang Tidak Sudah Teman Teman Jadi Misalkan Kalau Masang Ring Sampai Terlambat Teman Teman Sudah Besar Biasanya Sulit Teman Teman Karena Sudah Press Sekali Tapi Ini Kita Akan Coba Mudah Mudah Berhasil Mudah Mudah Bisa Harus Sabar Teman Teman Pelan Pelan Saja Kalau Sabar Pelan Pelan Kita Cari Selah Pasti Bisa Seperti Ini Sudah Masuk Sebagian Yang Penting Jari Tiga Sudah Masuk Tinggal Yang Belakang Kelihatan Tinggal Yang Belakang Ini Coba Kita Dorong Pelan Pelan Teman Tenang Sayang Berhasil Teman Sudah Terpasang Ya Sudah Terpasang Teman Teman Ringnya Di Sebelah Kanan Mungkin Si Burung Ini Agak Sedikit Kurang Nyaman Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Pada Awalnya Karena Sudah Besar Baru Kita Pasang Ring Seharusnya Dari Kecil Dia Sudah Beradaptasi Dari Kecil Jadi Sudah Nyaman Nah Ini Reaksinya Teman Teman Si Burung Akan Mencoba Untuk Melepaskan Ring Ini Teman Teman Karena Seperti Ada Sesuatu Yang Ada Di Kakinya Jadi Tidak Tidak Nyaman Pada Awalnya Tapi Nanti Lama Kelamaan Burung Ini Akan Beradaptasi Dan Bisa Menerima Jadi Nanti Setelah Satu Atau Dua Hari Sudah Terbiasa Sudah Normal Kembali Teman Teman Burung Ini Sangat Sinak Sekali Teman Teman Karakternya Ini Sangat Tenang Sekali Seperti Ini Masih Kakinya Masih Belum Nyaman Nah Nah Diangkat Kaki Satu Teman 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 Jadi Si Burung Ini Kalau Kita Pasang Sudah Besar Ya Begini Teman Teman Jadi Dia Kurang Nyaman Nah Dia Merasa Ada Sesuatu Di kakinya Tapi 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 Nanti Setelah Setelah Satu Dua Hari Terbiasa Dan Kembali Normal Kembali Aktivitasnya Teman Teman Nah Kalau Kakak Kakaknya Ini Saya Pasang Ring Di Usia Di bawah Satu Bulan Jadi Mereka Sudah Nyaman Sudah Terletasi Dengan Baik Ini Semuanya Burung Ini Jinak Jinak Teman Teman Tidak Bapa Takut Burunya Sangat Tenang Sekali Karakternya Nah Biasanya Digit-digit Seperti Ini Nah Nanti Satu Sampai Dua Hari Akan Digit-digit Terus Nanti Lama-lama Sudah Tidak Lagi Burung Ini Pernah Ditawar Orang Teman Tapi Tidak Saya Jual Karena Saya Suka Dengan Warnanya Karakternya Jadi Burung Burung Ini Mau Saya Pelihara Nanti Sampai Menjadi Indukan Kembali Teman Teman Ini Prediksi Saya Betina Mudah Mudahan Sesuai Harapan Karena Yang Dua Ini Prediksi Saya Jantan Semua Teman Jadi Kalau Ini Nanti Betina Ini Akan Saya Jodohkan Salah Satu Dengan Mereka Ini Ini Rencananya Nanti Akan Saya Masukkan Di Kandang Menjadi Satu Biarkan Mereka Dengan Seiringnya Waktu Mereka Akan Mencari Jodoh Sendiri Nah Ini Begini Terus Sampai Satu Dua Hari Si Burung Ini Merasa Tidak Nyaman Tapi Nanti Setelah Itu Si burung Ini Akan Beraktilitas Seperti Kakak Kakak Ini Sudah Terbiasa Dan Tidak Menganggap Aktilitas Ini Burung Ini Sudah Berani Di FF Ini Teman Teman Tapi Selama Tiga Hari Ini Tidak Saya Atih Karena Kesibukan Dan Bisa Kembali Saya Pegang Wadah Malam Ini Teman Teman Coba Kita Atih Fly to Mee Coba Bumerang Apakah Masih Bisa Coba 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 Panggil Go Go Oh Masih Mau Teman Ini Padahal Tiga Hari Tidak Saya Latih Nah Ini Di Dalam Garasi Teman Langsung Luar Tidak Langsung Keluar Ternyata Masih Mau Teman Teman Setelah Tiga Hari Coba Kita Bermain Lagi Go 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 Ya Maaf Ya Karena Aku Telat Memasang Ring Buat Kamu Jadi Intinya Saya Memakai Ring Ini Saya Kasih Yang Lebih Besar Teman Teman Biasanya Untuk Falak Itu Sekitar Lima Setengah Ini Saya Buat Enam Teman Teman Saya Rasa Untuk Antisipasi Kalau Kita Lupa Ngasih Ring Di bawah Usia Satu Bulan Teman Teman Jadi Walaupun Sudah Dewasa Ring Ini Tetap Bisa Masuk Teman Teman Walaupun Agak Ngepress Jadi Kita Masangnya Harus Sabar Harus Kita Dengan Hati Hati Kita Ikuti Kemauan Burung Supaya Burung Tenang Terlebih Dahulu Dan Kita Harus Pas Waktu Masang Ring Kakinya Harus Pas Jangan Sampai Salah Kakinya Jadi Nanti Burung Akan Merasa Kesakitan Oke Kita Permain Lagi Go Go Good Terima Kasih Gak Bapak Kalau Bisa Dilepas Saja Maaf Ya Nanti Sehari Dua Hari Kamu Sudah Terbiasa Gak Bapak Awal Awal Kamu Gizi Dulu Gak Bapak Kalau Untuk FF Usahakan Dilatih Setiap Hari Teman Teman Ini Sudah Mandiri Sudah Makan Sendiri Jadi Tidak Perlu Pakai Spat Go 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 Hello Go Halo Go Halo 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 Apa dia ngambek ya teman-teman Hehehe Ya maaf ya Kamu juga mau keluar Sini keluar aja Halo Halo Ini jenisnya WF ya teman-teman Non tompel Tidak ada tompelnya Ini masuknya WF Pit Walaupun banyak hitamnya Seperti grey ini ya Sayapnya Ada putihnya Ayo sini mainan Ini juga Sinak-sinak Teman-teman Ya Kalau ini Sudah Maka ring Maka ring Sudah Dari Usia Di bawah Satu bulan Jadi Sudah Tidak Makan ya teman-teman Tidak 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 Oh hai 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 burung ini Saya pelihara Sejak dari kecil Sejak usia 2 minggu Jadi setelah panen Saya sepet sehari Karena saya bekerja Saya sepet sehari 3 kali Jadi pagi hari sebelum berangkat kerja Kemudian pulang kerja sore Setelah itu malam hari Lebih bagusnya Sebenarnya 4 kali Tapi karena Bekerja Yaudah Akhirnya saya sepet 3 kali saja Kalau waktu libur Baru saya sepet 4 kali Kurung ini Sangat jinak sekali karakternya Teman teman Kamu juga mau keluar Ayo silsiu lagi Halo Sepertinya burung ini sudah nyaman Teman teman Tambah cakep Kamu pakai ring Ini ringnya nomor 21 Teman 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 Disitu ada nomor handphone saya Jadi sewaktu-waktu Mudah-mudahan tidak hilang Waktu dilatih Free fly Coba lagi ya Sini Go Mungkin burung ini sudah tidak fokus Teman 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 Mungkin ada Yang mengganggu Pikirannya Ya mungkin karena Dipasang ring ini tadi teman teman Jadi dia masih merasa Tidak nyaman Halo Ruby Ngapain kamu diam saja Ruby Kamu juga mau keluar Kamu juga mau keluar Masuk-masuk dulu Ruby Sini dong Ini enaknya dikasih nama siapa ya teman teman Kalau yang ini Ruby Kalau yang ini Pico Pico Ruby dan Pico Punya copot Satu Kasian Ya Nanti kalau teman teman punya ide Bisa ditulis di kolom komentar ya teman 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 Siapa Nama yang bagus untuk burung ini Nanti komentar pertama Burung ini akan kasih nama itu Burung ini akan kasih nama itu Misalkan teman teman komentar pertama kali namanya Sky Sky Oke kita akan kasih nama sky Atau Kalau teman teman Ingin ngasih nama Apa Monggo Begitu ya teman teman Kalau ada yang komen pertama kali Kalau ada yang komen pertama kali Nanti burung ini akan kasih nama itu Wah ini malah Manja-manjaan Mesra-mesraan Apakah mungkin ini sejodoh teman teman Jantan dan betina Karena hanya prediksi saya saja Ini jantan semua Tapi tidak menutup kemungkinan Bisa jantan betina Jadi kita lihat perkembangannya Yuk kita latihan lagi Yuk sini Mungkin karena ada suara motor tadi teman teman Jadi Belumnya agak Takut Go Sini Go 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 Burung ini biasanya setiap pagi Selembaran kerja saya latih dulu teman teman Di luar Supaya Bondingnya Tapi bagus teman teman Kalau tidak di setiap hari Ini kebetulan Sudah tiga hari Tidak saya pegang Jadi Responnya juga agak berkurang Ini juga sudah mandiri Teman teman Burungnya sangat cantik teman teman Ada jambulnya Ini kalau jantan Nanti ciri khasnya dia akan bersil-sil Sil-silnya bervariasi Sepertinya ada satu cara teman teman Supaya kita bisa mengetahui Apakah dia jantan atau betina Yaitu dengan cara kita pisahkan masing-masing teman teman Jadi satu kurungan Satu burung Lalu kita Pisah Nanti dia akan Sil-sil teman teman Kalau jantan Kalau betina Dia cuma Teriak teriak teman teman Burung ini Yang saya suka Karakternya sangat tenang Jadi Terimakasih